Kamu tidak perlu menjadi seorang yang arokat But never open up your weakness At the end of the day, this is a competition Kamu kepleset di situ, di mata saya Ya Kenalkan nama aku Nick Yersen, biasa dipanggil Nick Umurnya 24 tahun, asal dari Batam Kalau untuk pekerjaan agen properti Walnutnya udah di toss Gak di toss, walnutnya Walnutnya ada, slightly aja Cuma 2-3 menit Oke, dari saya saya ya Thank you chef, thank you Oke, 2 yes 2 udah cukup Thank you banget chef Nik, kamu kebahagiaan apa? Kebahagiaan bikin Batam, berkedel sama bantu mereka Organize Yalah mau nangis, aku gak tau apa-apa Cuma kamu yang tau, Ghi Ini apa? Itu roasted quill sama ada roasted baby potato Ada roasted baby carrot Terus ini apa? Sosnya Sosnya itu Mandarin Jew Mandarin Jew Ya chef Musuh terberat kamu di sini siapa, Nick? Musuh terberat menurutku Kiki Kiki, kenapa? Iya Bukan adi sur ya? Yang paling berat sih Kiki Kenapa? Karena menurutku pelainnya bagus Bang Nick, aku bukan musuhmu lah Aku temanmu lah, malem bisa kita bermusuhat Ya kan? Baik, Nick Apa ini? Pencil barang mundi sama yang dipakai itu ganyong ke dalam tomkanya Habis itu pakai red potato nya untuk digoreng Piringnya kotor ya? Ya chef, sorry Hmm Piringnya seto ini Persis loh yang ini Untuk Untuk In terms of menghalai tubi umbinya saya juga suka Cuma komposisi aja di sini Ya chef Dari presentasi dipuji, aku seneng banget Tapi ada masalah di suasaku dan aku gak bisa bahagia Oke, Nick Saya yang visit kamu tadi kan Concern saya ternyata terjadi Dimana ganyong kamu apakah enough Kamu mau infuse ke dalam tomkanya Sayang sekali ya Ini adalah makanan yang bagus Tapi untuk aplikasi si ganyongnya sendiri Itu masih kurang Nick, saya minta maaf Kamu harus tinggalkan kompetisi Nick Pulang Seorang Nick Aku udah gak tau Karena Dia adalah orang yang paling sering menang challenge Aku tau Kemampuannya Nick Dia sangat teknikal Sangat mengerti tentang apapun dunia kuliner Bisa keluar Oh my god Kamu kepleset this time ya? Masuk Pressure test Gak fokus pasti Itu It could have been a good dish But kamu kepleset banget hari ini Perkataan Chef Renata bener Aku betul-betul agak ngeblank hari ini Itu karena efek dari offside challenge Tapi itu tetap kesalahanku Dan aku akui Masakan ku hari ini Masih kurang layak untuk maju ke depan Kamu tidak perlu menjadi seorang yang arogat But never open up your weakness At the end of the day This is a competition Kamu kepleset disitu Di mata saya Ya Please Tambal lubang yang kamu kepleset disitu Ya One day you're gonna be great Right? Good luck Ternyanya Youks